Intro Kembali pada bulan Maret, Xiaomi mengungkapkan kepada dunia seri Redmi Note 10 dengan banyak smartphone untuk berbagai kategori harga. Perusahaan meluncurkan smartphone di pasar global dan India, namun itu telah meninggalkan China untuk rilis yang terlambat. Pada bulan lalu, perusahaan akhirnya menghadirkan seri Redmi Note 10, tetapi perangkatnya berbeda dari yang diluncurkan secara global. Varian global hanya memiliki satu varian dengan 5G, sedangkan jacaran China adalah 5G penuh. Untuk pasar domestik, perusahaan meluncurkan Redmi Note 10 5G dan Redmi Note 10 Pro 5G, yang terakhir akan mencapai pasar global sebagai Poco X3 GT. Rupanya Xiaomi kembali melakukan strategi rebranding seperti biasa dengan Poco, Merek tersebut akan mengungkap Redmi Note 10 Pro 5G dengan moniker Poco X3 GT. Anehnya, Xiaomi dan Realme akan bersaing untuk melihat merek mana yang memiliki lebih banyak smartphone GT. Poco X3 GT akan menjangkau pasar seperti India, Indonesia, Turki, dan Eropa. Menurut keterangan rahasia Casper Skyspec, Poco X3 GT benar-benar adalah Redmi Note 10 Pro 5G yang menyamar. Dalam tweet baru-baru ini, Casper telah menemukan bukti bahwa Poco X3 GT adalah Redmi Note 10 Pro 5G yang direbranded dalam kode MIUI. Perangkat ini akan menjadi perangkat Redmi ketiga dengan chips mediatik di Man City yang diluncurkan di bawah merek Poco. Pesifikasi Poco X3 GT Poco X3 GT akan mengemas layar Full HD Plus 6,6 inci dengan resolusi 2400 x 1080 piksel dengan kecerahan 450 nits dan kecepatan refresh 120Hz. Di bawah tenda, ia menawarkan mediatik di Man City 1100 yang sangat baik. Selain kemampuan 5G-nya, chipset ini merupakan pembangunan tenaga dengan 4 ARM Cortex-A78 dengan clock hingga 2GHz. Smartphone ini dilengkapi dengan RAM 8GB, penyimpanan UFS 3.1 hingga 256GB, dan menjalankan Android 11 dengan MIUI 12.5 di atasnya. Pindah ke Optik Smartphone ini menawarkan kamera 64MP, modul ultra-wide 8MP, dan lensa makro 2MP. Di bagian depan, ia memiliki kamera panasol 16MP. Perangkat ini mendapatkan daya dari baterai 5000 mAh, lengkap dengan pengisian cepat 67W. Ini juga memiliki 4 USB Type-C, IR Blaster, pemindah sidik jari yang dipasang di samping, dan pengaturan speaker stereo. Pertanyaan yang tersisa adalah kapan smartphone baru akan dirilis? Baru-baru ini, Poco India mengungkapkan kedatangan Poco F3 GT untuk kuartal ketiga, yaitu antara 1 Juli dan 30 September. Poco X3 GT bagaimanapun dapat dirilis sebelum jendela peluncuran ini, karena kuartal 2021 pasti akan mencapai jadwal Poco X4 yang mungkin. Harga Redmi Note 10 Pro 5G di Cina sendiri adalah Rp 1.999.000, atau sekitar Rp 4,5 juta, untuk RAM 8GB atau 256GB. Bagaimana kalau Poco X3 GT, kalian bisa menebaknya? Ponsel ini hadir dalam warna merah, hitam, dan kuning. Demikianlah video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita komen channel ini untuk sebutkan gadget.